Pada kembali di meter pagi primetime, pemerintah sebanyak 440 jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam kloter 10 tiba di Depadekasi, Jakarta, Bekasi, usai menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sedangkan di tempat lain, dua jemaah haji asal Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia usai menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Ratusan jemaah haji serta petugas haji yang tergabung dalam kloter 5 Depadekasi, Makassar. Tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Para jemaah haji ini tiba disulsel dengan jumlah utuh. Meski begitu, sebagian dari mereka sempat dibawa ke poliklinik asram haji lantaran kelelahan usai menempuh perjalanan jauh melalui udara. Sebelum dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing, para rombongan jemaah haji ini mengikuti proses ratrima dari PPIH Dibarkasi, Makassar ke PPIH daerah. Hari ini kita telah menerima jemaah pelotet 5. di mana pelotet 5 ini jemaah asal Kropaten Goa telah tiba sejumlah 450 jemaah utuh. Sama dengan jemaah yang perangkat, Alhamdulillah tidak ada yang tanah suruh. Dan 5 petugas pelotet yang menyertai juga 4 petugas PHJ juga telah sampai dengan selamanya. Dua jemaah haji asal Magetan, Jawa Timur, meninggal dunia usai menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Kedua jemaah haji ini meninggal dunia karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Keduanya selalu mendapatkan pendampingan oleh petugas medis. Kasih umroh dan haji Kemenak Magetan, Ida Dwi Martini, membenarkan. Ada dua jemaah haji asal Magetan yang meninggal dunia karena riwayat penyakit yang dideritanya saat hendak pemulangan ke tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Ada dua orang Pak. Yang satu Pak Maskur kemarin meninggalnya di Indonesia setelah landing di Surabaya. Yang satu Kupanium. Masuk kloter berapa yang Bu Almarhum ini? Kupanium itu kloter 18, rombongan 4, terkutiga. Sebanyak 440 jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang tergabung dalam kloter 10 tiba di Deberkasi, Jakarta, Bekasi. Usai menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jemaah yang tiba di asram haji disambut kerabat hingga petugas untuk melakukan rangkaian pemulangan. Selain diperiksa kondisi kesehatan dan dokumen, jemaah juga mendapatkan 5 liter air zam-zam yang telah disiapkan petugas. Jemaah haji asal Bandung Barat ini kemudian kembali diberangkatkan meluju kampung halaman masing-masing. Dari data Kemenak Jawa Barat mencatat sedikitnya jumlah jemaah haji asal Jawa Barat yang berhasil dipulangkan berjumlah 4.395 orang dari 10 kloter yang dipulangkan jemaah dalam kondisi sehat. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!